Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat list, selara dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya Untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat Leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Kak Nova Pratiwi yang unggah soal ini Kabar Rizky Bilar nih para sahabat yang katakan ini soal Lesti dan juga Abang Al-Fati Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya sahabat Simak dan tonton videonya sampai habis Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di unggahan L2W ini para sahabat Ada yang mengingatkan nih yuk jadikan 2 juta viewers di dua cover song Lesti Kejora di Youtube Leslar Entertainment ya Yaitu lagu Salawat Jibril yang sudah mencapai 1,9 juta Dan untuk lagu Rumah Singgah ini sudah mencapai 1,9 juta juga nih para sahabat yuk tingkatkan lagi viewersnya Ada komentar mengatakan masukkan ke playlist di Youtube gempur rame-rame insyaallah cepat yuk ah yuk gaskan Untuk kalian Leslovers dan juga Leslar Lovers Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan vitamin lepos Kak Syah Syah bersama Abang Al-Fati Nih para sahabat aduh Abang Fatih nih ramah banget ya Mau digenong sama siapapun itu nih para sahabat Masya Allah sehat-sehat untuk Abang Al-Fati Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih Yang sudah nonton pasti kalian dibikin ngakak sama kontennya dari Leslar Entertainment ya Deep talk with Leslar nih para sahabat Yang malah salah satunya Papa Rizky Bilar ini cemburu nih sama Bunda Lesti Kejora Yang katanya nih ngeverse banget sama Rangga Azov nih para sahabat yang selalu melihat fotonya Rangga Azov Disini juga Papa Rizky Bilar menanyakan kepada Bunda Lesti kapan terakhir kamu ciuman katanya Disini dengan followersnya Bunda Lesti Kejora mengatakan bahwasannya hari ini katanya ya Barusan ciuman sama kakak kata Bunda Lesti Kejora Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan pakai diperjelas lagi Mereka yang ciuman kok aku yang nyengir dan senang ya Bahagia selalu ya Papa Bundanya Fati Amin ya roban alamin Disini juga terlihat Papa Rizky Bilar begitu gemas ya Saat Bunda Lesti Kejora ketahuan nih bahwasannya banyak banget nih ya Mantan dari Bunda Lesti Kejora nih para sahabat tuh mereka malah debat nih para sahabat Tapi debatnya mereka ini bikin seru dari para fans yang melihat konten tersebut ya para sahabat Ada banyak komentar diunggah nih ya para sahabat yang mana disini salah satunya mengatakan Durasinya kurang deh gue maunya 5 jam tuh Masya Allah kurang-kurangan ya para fans nonton vlognya dari Lestlar ya Masya Allah bahagia selalu untuk idola kita Lesti dan Rizky Bilar Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih ya Soal Lesti Kejora dalam akun berita online Dalam artikelnya tersebut mengatakan Attitude Lesti di atas panggung tuai sorotan Pantesan banyak yang cinta karena kerendahan hatinya Masya Allah idola kita memang luar biasa ya Attitudenya selalu di nomor 1 kan Kita lihat unggahan dari L2W ya Soal lagu video musik Lesti Kejora Insan Biasa Yang sudah menempati posisi ke 51 sebagai video musik terpopuler di Youtube Naik 6 peringkat dari sebelumnya minggu lalu di posisi ke 57 Wow Masya Allah Alhamdulillah semangat terus Untuk kalian Lesti Lover dan juga Lesti Lover streaming lagunya Bunda Lesti Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari At Pusaka FM Sukabumi Soal top 10 Dangdut Pusaka Dimana lagu Lesti Kejora Insan Biasa berada di top 3 nih para sahabat ya Masya Allah Alhamdulillah nih banyak banget yang suka dengerin lagu Lesti Kejora Insan Biasa Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari storynya Lesti Lover Entertainment dan juga MRB Clothing nih para sahabat nih Ada produk terbaru dari MRB Clothing yaitu sandal ya nih sahabat ya Dari MRB Clothing tuh ada ilalnya juga nih para sahabat Masya Allah Ilal harus dipatenkan nih selalu muncul di produk MRB Masya Allah SWT ya sukses selalu untuk bisnisnya Lestlar Lihat ada unggahan nih para sahabat yang mana disini datangnya dari RDI 971 soal Lesti Kejora Dimana dalam unggahnya tersebut mengatakan personal Lesti Kejora saat terima penghargaan musik Pakai dress blue eyes Lesti Kejora kembali eksis di dunia musik tanah air dan berhasil meraih penghargaan di bidang musik Penampilan Lesti malam itu begitu menyita perhatian Suara menggelegar dan penghayatan lagu yang baik membuat penonton ikut hanyut Tak hanya suara, ibu satu anak itu juga mencuri perhatian lewat outfit yang dipakai Lesti Kejora begitu menawan dengan dress blue eyes Warna biru yang cerah dia padukan dengan hijab coklat Membuat penampilannya semakin sempurna Masya Allah makin cantik Bunda Lesti sehat selalu ya Rijagodangdut.com soal Lesti Kejora yang kembali comeback Kita lihat artikelnya Belakangan ini penyanyi dangdut Lesti Kejora menyita perhatian publik Pasalnya ia tampak membongkar target yang ingin diraihnya pada tahun ini Menariknya istri dari Rizky Bilar ini mengaku dirinya memiliki impian untuk segera merilis album baru Bahkan Lesti pun memiliki niat menggelar konser tunggal Ya Insya Allah kita aminkan nih Semoga segera rilis albumnya dan tentunya semoga dilancarkan ya untuk konser tunggalnya Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat tunggal dari Igun Sudarmono Soal 16 chart musik Indonesia yang nongkrong versi Bang Igun Sudarmono nih para sahabatnya Yang mana lagu Insan biasa langsung naik lagi gini ya di urutan ke-16 besar Dan yang mana sebelumnya lagu Lesti Kejora berada di urutan ke-20 besar ya para sahabat Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat tunggal dari Shania Endrin Yang mengunggah sebuah postingannya bersama Lesti Kejora Dengan mengatakan si paling couple as always Lesti Kejora Masya Allah selalu couple ya Ada banyak komentar diunggahan ini ya Salah satunya yang mengatakan Masya Allah Saya selalu Bunda Les dan Shania bersama keluarga kecilnya masing-masing Senantiasa selalu dalam lindungan Allah di setiap langkahnya Selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga nih para sahabat tuh Unggahan Abang Al-Fatih nih para sahabat ya Yang lagi diasuh nih sahabat sama siapa nih kira-kira ya Masya Allah jangan tanya nih Mimin gak tau tuh ya si abang sama siapa Namun kita lihat nih unggahan dari story-nya Baba Ji ya Kemarin bahwasanya mereka lagi ada proyek bareng nih para sahabat tua Kira-kira apa ya tungguin aja kata Baba Ji nih para sahabat Tanya itu kita lihat unggahan story dari Bunda Lesi Kejora diunggahan tiktoknya Disini Bunda Lesi Kejora mengunggah postingan videonya nih Bersama Shania dan juga Baba Ji serta Papa Bilar tuh Bunda Lesi lagi ingat password tiktoknya nih para sahabat Ada banyak komentar ya di unggahan ini yang mengatakan Nah WKWKWK baru enggah kalau ternyata Bunda Les digendong Papa ya Oh nanya Abang Al baru ingat password katanya ya Baru sadar dia kalau punya tiktok tuh katanya Masya Allah Oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat nih para sahabat Ada harapan dari Rizky Bilar untuk keluarga tercinta ya para sahabat di vlognya tersebut Ia berharap ya di kehidupannya dimana keluarganya tetap selalu utuh ya Selalu rukun semua saling menyayangi katanya ya saling rukun satu sama lain Dan anak-anak yang ia besarkan bersama istri tercinta Pastinya bisa menjadi anak-anak yang berbakti Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya Kelak nanti ya Terus ya yang pasti selalu dalam keberkahan Mudah-mudahan dari keberkahan itu sendiri Mendatangkan kebahagiaan tersendiri untuk keluarga gue dan gue Kata Rizky Bilar nih para sahabatnya kita aminkan ya Semoga Allah jaga rumah tangga kalian Tetap utuh langgang dan bahagia sampai akhir hayat Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah dan Baraka Allah Amin Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Pokoknya amin yang kencang katanya ya untuk Leslar Kabar berikutnya kita lihat unggahan insta story dari Kak Nova Pratiwi nih Para sahabat yang mana dalam unggahan storynya ini mengunggah kata-kata Terelie Disini mengatakan jangan membebani diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan orang lain Apalagi penilaian dan komentar orang lain Karena kita tidak menjalani kehidupan orang lain Dan orang lain juga tidak menjalani kehidupan kita Betul banget ya Jadi jangan membebani diri sendiri dengan perkataan orang lainnya para sahabat Stay positif untuk diri kita sendiri nih para sahabat ya Amin ya Rabbal Alamin Dan tentunya nih itu saja dulu nih kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!